Terima kasih pemirsa ada masih bersama kami dalam My News Prime. Ajakan Pandawara Group untuk membersihkan sampah di pesisir pantai Cibutun, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menuai protes dari banyak kalangan. Mereka kini terancam disomasi karena menyebut pantai tersebut sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Sepanjang pesisir pantai Cibutun yang berlokasi di desa Sanggarawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi memang terlihat dipenuhi ribuan ton sampah seperti kayu hingga rumah tangga. Akibatnya, pantai yang termasuk ke dalam Geopark Celetuh itu terlihat kumuh. Melalui akun media sosialnya, Pandawara Group menuliskan bahwa pantai Cibutun merupakan pantai terkotor keempat di Indonesia. Akibatnya, Pandawara Group terancam disomasi oleh Karang Taruna, Kecamatan Simpenan. Dan saya sudah sampaikan di berita bahwasannya, kami Karang Taruna akan mensomasi terkait kata-kata ataupun tulisan yang ada di TikTok ataupun di media sosial bahwasannya pantai Cibutun ini adalah pantai keempat terkotor di Indonesia. Artinya kami menanyakan sejauh mana hasil penelitian ataupun indikatornya seperti apa, sehingga itu dikatakan pantai terkotor di Indonesia. Sebelum melayangkan somasi, pihak Karang Taruna meminta Pandawara Group untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait video tersebut. Tanpa adanya klarifikasi, maka somasi akan dilayangkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan.